Terima kasih. Terima kasih. Dan besok pagi, dia akan mengembang dan kulit-kulitnya dibuang. Ditunggu ya. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Nah, ini kacang gedelai yang kemarin jam 11.30 malam saya rendam. Dan ini sudah jam 8.00, jadinya seperti ini ya. Nantinya, kacang gedelai ini akan saya buang kulitnya. Saya bersihkan dengan berkali-kali dengan air. Rencananya saya ingin bikin tempe. Ditunggu ya. Cara menggoreng kacang gedelai. Jadi, saya punya gedelai setengah kilo kemarin saya rendam. Jam setengah 12 malam. Tadi jam 8.00. Saya buang airnya, saya tiriskan, saya diamkan, dan baru saya goreng ini. Tunggu hasilnya, untuk makan bubur ayam bersama kacang gedelai goreng. Pinginnya dibikin tempe. Tapi, setelah dibikir-pikir, mau dibikin digoreng saja. Jadi, kita punya camilan dan untuk bubur ayam nantinya. Nah, sebagian gedelainya yang sudah direndam kemarin sampai pagi ini, akan saya bikin tempe. Saya bersihkan dari kulit-kulit arinya gedelai ini. Jadinya, seperti ini ya. Kacang gedelai gorengnya. Nah, sudah mulai bersihkan. Nah, nantinya ini kita kukus. Kita kukus 15 menit. Setelah itu, diamkan. Sampai dingin. Baru nanti dikasih ragi. Gedelainya, yang sudah dicuci dan dikukus. Ini sudah cantik ya. Jadi, sekarang waktunya memberi ragi. Dan ini sudah sangat dingin sekali. Saya menggunakan ragi tempe merek ini ya. 1 sendok makan dan saya tambahkan 1 sendok teh tepung beras. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.